Salah satu spesies yang bikin saya cukup excited adalah saat munculnya burung raksasa ini di film Jurassic World Dominion. Melihat ukurannya saja sudah sangat besar, hampir sama dengan ukuran pesawatnya. Dan ternyata, spesies ini merupakan reptil terbang raksasa yang mendominasi langit di zaman Kretaceous, dan menjadi salah satu spesies Pterosaurus terbesar yang pernah ditemukan. Dan spesies ini adalah Ketzalcoatlus. Kembali ke tahun 1971, tepatnya di Taman Nasional Big Bend, Texas, Amerika Serikat, Douglas E. Lawson yang awalnya ingin mencari fosil dinosaurus sauropoda, ternyata tidak sengaja menemukan tulang-tulang Pterosaurus. Fosil ini diperkirakan datang dari zaman Kapur sekitar 70 juta tahun yang lalu. Nilayah ini dulunya merupakan kawasan sungai dan rawa-rawa yang dihuni beragam makhluk purba. Douglas berhasil menggali tulang besar dari sayap kiri Pterosaurus ini. Fosil ini diperkirakan berasal dari makhluk yang ukurannya sekitar 50% lebih besar dibanding burung terbesar yang hidup di zaman modern, yaitu Argentavis Magnificens. Penemuan ini diikuti oleh penggalian fosil lain yang menyajikan lebih banyak informasi mengenai bentuk tubuh dan ukurannya. Fosil ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai bentuk fisik spesies ini, yang kemudian direkonstruksi oleh palah paleontolog. Berdasarkan analisa fosil, diketahui bahwa Gatzelkoatlus memiliki rentan sayap yang hampir setara dengan pesawat jet tempur F-16 mencapai panjang 10,6 meter. Hal ini menjadikannya salah satu hewan terbang terbesar yang pernah ada. Secara umum, Gatzelkoatlus masuk dalam keluarga Asterchidae yang dikenal memiliki ciri khas berupa paruh panjang dan tubuh raksasa. Beberapa spesies lain dalam keluarga ini termasuk Hatzikopterix dan Aerotitan. Tubuh Gatzelkoatlus memiliki tinggi yang setara dengan jerapa modern, yaitu mencapai sekitar 5 meter. Sayapnya yang panjang dan kaki yang kokoh menunjukkan bahwa makhluk ini mungkin kurang dinamis ketika terbang. Sehingga ada hipotesis bahwa Gatzelkoatlus lebih banyak beraktifitas di darat daripada di udara. Dari segi penampilan, banyak orang berasumsi bahwa Gatzelkoatlus mungkin mirip dengan burung modern yang memiliki bulu. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pterosaurus pada umumnya, termasuk Gatzelkoatlus tidak memiliki bulu seperti yang dimiliki burung atau mamalia di zaman sekarang. Tubuh dan sayap Gatzelkoatlus terbuat dari kulit yang diperkuat dengan serat keratin dan ditutupi oleh lapisan rambut dan bukan bulu. Hal ini menjadikan Gatzelkoatlus lebih mirip reptil dalam hal morfologi. Dalam film Jurassic World The Minion serta serial dokumenter behistorik Planet 2, Gatzelkoatlus digambarkan dengan warna dominan abu-abu dan putih. Pewarnaan ini sesuai dengan temuan fosil di mana lapisan luar tulang menunjukkan jejak warna yang kemungkinan mencerminkan tampilan asli Gatzelkoatlus saat masih hidup. Meski demikian, ada beberapa ketidakakuratan dalam penggambaran perilaku makhluk ini. Terutama pandangan bahwa Gatzelkoatlus adalah reptil pemakan ikan. Dan untuk hal ini, kita akan langsung bahas ke chapter 2, Cara Bertahan Hidup. Pada awalnya, banyak ilmuwan berasumsi bahwa semua Pterosaurus adalah pemakan ikan, mirip dengan burung pangomodaran yang mencari makan di tepi pantai atau danau. Namun, temuan terbaru menunjukkan bahwa Gatzelkoatlus mungkin tidak berburu ikan di laut, seperti yang diasumsikan sebelumnya. Struktur tubuh Gatzelkoatlus, khususnya leher yang panjang dan kaku, membuatnya sulit untuk melakukan manuver di udara dan menangkap mangsanya di air. Leher tantengkoraknya yang sangat panjang itu tidak ideal untuk berburu ikan dari udara. Berbeda dengan burung predator modern seperti elang yang memiliki leher pendek dan tubuh aerodinamis. Sebaliknya, berdasarkan lokasi fosil dan ekosistem tempat Gatzelkoatlus hidup, para peneliti berpendapat bahwa meluk ini lebih cenderung hidup di daratan. Beberapa fosil ditemukan di kawasan yang jauh dari laut, menunjukkan bahwa Gatzelkoatlus lebih sering menghabiskan waktunya di daratan daripada di tepi pantai. Bahkan, penemuan bayi dinosaurus ketika fosil Gatzelkoatlus menimbulkan spekulasi bahwa makhluk ini mungkin memangsa bayi dinosaurus sebagai salah satu sumber makanannya. Dengan panjang tengkorak lebih dari 2 meter, Gatzelkoatlus bisa dengan mudah memakan hewan-hewan kecil di darat. Selain bayi dinosaurus, Gatzelkoatlus mungkin juga makan bangkai, serangga, tanaman, dan mungkin buah-buahan. Kemiripan morfologi antara paruh Gatzelkoatlus dan burung bangau morobow yang sudah kita pernah bahas juga, yang dikenal sebagai pemakan bangkai, menukung teori bahwa Gatzelkoatlus juga memanfaatkan bangkai untuk bertahan hidup. Meskipun dengan sayap yang besar, yang dapat memungkinkannya untuk terbang dengan efisien dalam menempuh jarak yang sangat jauh, hingga saat ini fosil Gatzelkoatlus hanya ditemukan di Amerika Utara saja, yang menjadikan asumsi bahwa spesies ini mungkin tidak bermigrasi ke tempat lain dan hanya di area situ-situ saja. Diperkirakan semua kebutuhan mulai dari kelompok, tempat tinggal, hingga sumber makanan sudah melimpah di wilayah itu, membuat mereka tidak perlu lagi untuk pergi keluar dari wilayah itu. Chapter 3. Evolusi Gatzelkoatlus Seperti Pterosaurus besar lainnya, mengalami evolusi yang menyebabkan mereka tumbuh menjadi makhluk dengan ukuran yang besar. Pada awalnya, Pterosaurus berukuran lebih kecil, seperti Pterodactylus yang muncul lebih awal di zaman Kapur. Namun setelah kepunahan burung pada akhir periode Kapur, Pterosaurus yang lebih besar seperti Gatzelkoatlus dan Pteranodon mulai mendominasi ekosistem. Ukuran tubuh raksasa Gatzelkoatlus diperkirakan sebagai hasil dari seleksi alam yang memungkinkan makhluk ini untuk bersaing dengan burung-burung besar. Tekanan evolusi ini menghasilkan proporsi tubuh yang cukup unik, dengan sayap yang besar yang dimodifikasi dari tangan dan kepala yang jauh lebih besar dibandingkan tubuhnya. Meski demikian, Gatzelkoatlus juga sempat mengalami kesalahpahaman terkait ukuran. Pada awalnya, diperkirakan Gatzelkoatlus memiliki rentan sayap hingga 25 meter, namun temuan terbaru memperkirakan rentan sayapnya hanya mencapai 10,6 meter. Hingga saat ini, penelitian tentang spesies ini masih terlus berlanjut, dan mungkin kedepannya, statement yang saya berikan di video ini mungkin akan berubah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Comment di bawah jika ada yang salah atau kurang. Dan next kita bahas apa lagi? Bye-bye.